Kami berfokus pada sejarah, kultur, religi, kunci, sosial, dan filosofi Nusantara. Di sini, dalam keadaan Nusantara, kami dibuat untuk terlupa tentang baik kita sendiri. Karena negatifnya nampak lebih menarik bagi kita. Sekarang, saya Sutoyo Rahato di Frans, membantu anda, untuk mengingat anda, untuk memasak anda, bahawa kita masih dapat menemukan kejutan Nusantara. Mereka adalah tempat yang besar Nusantara. Terima kasih. Oke, selamat malam Pak Imah D. Suparta, owner Canting Bali Suite, dan juga owner Canting Cooking kelas. Selamat malam sudah Bapak. Oh iya, ada teman Bu Wayan ini. Bu Wayan atau Pak Wayan, kita di grup ada beberapa teman orang Bali juga. Oh iya, iya. Oke, Pak Made, Pak Made tinggal di mana Pak? Silahkan Pak. Saya tinggal di Banjar Laplapan Pak, Dusun Petulu, Kecamatan Ubud, Bali. Oke, oke. Apa yang spesial dengan Banjar Laplapan di Ubud itu Pak? Silahkan. Kalau spesial di Banjar saya ini, di Banjar Ubud ini, yang jelas pemandangan persawahnya itu Pak yang luar biasa. juga ada air mancurnya di sini juga. Terutama juga masakan Bali-nya, yang begitu spesial di sini Pak. Apa yang spesial masakannya, apa yang spesial? Kalau masakan di sini tuh, yang terkenal tuh, ya seperti soto ayam itu Pak. Soto ayam, ada pepes ikan, terus ada sapi lilit, terus ada seperti sweet plate tempe itu, tempe lalak manis, kalau kita bisa bilang. Terutama juga ada sambalnya di sini Pak. Kita ada berbagai sambal masakan di sini. Oke. Ya, terus itu parinya juga. Ada cooking class yang saya sering lihat. Iya Pak, benar. Sejak kapan ada cooking class di Banjar Laplapan itu Pak? Kalau cooking classnya, ya sejak tamunya mulai datang ke desa kita Pak. Pertama kita mengenalkan masakannya dulu. Masakan, karena di desa kita di Banjar Laplapan itu, di samping-samping persoan itu, banyak ada kayak warung-warung kecil itu. Kebanyakan jual masakan Bali khususnya. Di sana kita memperkenalkan. kita ajak tamu makan dulu. Setelah dicoba, dia tertarik, makanya dia ingin bagaimana cara memasak. Dari situlah kita ada inisiatif sendiri untuk bikin cooking class. itu Pak. Ya. Kira-kira tahun berapa Pak ada cooking class itu Pak? Kalau di sini, sebelum saya juga banyak ya. Diperkirakan tahun mulainya itu sekitar tahun 1997-an Pak. di desa saya pertama ya. Oke. Oke. Nah. Yang mulai pertama kali cooking class itu, warung-warung yang di pinggir jalan atau gimana? Ya, terutama yang warung-warung di pinggir jalan itu. Ya. Dari sana kita mulai ada cooking class. Soalnya tamu itu pasti diananya yang dimakan itu apa gitu. Bagaimana cara membuatnya gitu. Makanya itu ada inisiatif sendiri untuk ya ngasih tamu gimana-gimana cara. Selalu tamu kalau dia masak itu, kalau dia makan itu, dia ingin tahu gimana caranya bikin. Makanya dari sana lah mulai ide tertentu saja cooking class. Oke. Tamu di sini turis asing berarti ya? Ya. Kebanyakan turis asing Pak di sini. Oke. Nah. Ada berapa rumah yang membuka cooking class di lap-lapan Pak? Kalau saat ini sekitar 10 udah Pak. 10 rumah. Rata-rata semuanya ramai. Ya. Sebelum Covid. Ya, sebelum Covid. Sekarang ya. Apa boleh buat? Tunggu aja gitu. Sebelum Covid sekarang rata-rata semuanya ramai. Nah, cooking class ini yang pertama buka yang mana Pak? Seperti Pak Made ini nomor keberapa kalau di lap-lapan? Oh ya, yang pertama ini yang berintes itu ya namanya Pound Bali. Ya, Pound Bali. Pas Pound Bali buka itu ya mungkin saya baru SMP mungkin waktu itu. Ya. Ya. Setelah itu Pound Bali ada juga namanya Priok. Kalau saya yang ketiga Pak. Aduh. Oke, oke, oke. Saya yang ketiga. Oke. Ya. Oh. Saya pikir Pak. Nah Pak Made buka cooking class tahun berapa Pak? Tahun 2015an Pak. Oke. Tahun 2015. Tahun 2015. Nah, Pak Made sendiri sebelum berbisnis cooking class ini, bisnis apa Pak? Sebelumnya saya kerja di hotel. Ya, Maya Ubud Resort. Memang kebetulan saya juga sebagai chef Pak. Senang masakan. Ya. Di sana saya memegang ya jenis Asia Tech juga. Masakan Bali juga. Juga di hotel itu ada cooking class-nya. Kebetulan saya meng-handle itu. Makanya dari itu saya juga ingin bikin cooking class. Ya. Setelah kerja di hotel itu, bagaimana caranya bikin cooking class itu ya harus kita punya modal. Setelah itu baru saya melanjutkan kerja di kapal pesiar. Untuk nyari modal. Juga profesi saya sebagai chef juga di sana. Ya. Sampil cari pengalaman. Ya. Setelah beberapa tahun. Ya pulang. Lalu bikin. Suatu bangunan kecil-kecilan di pinggir sawah. Ya. Astu Karol ada tamu yang mulai. Ya. Sampai saat inilah. Masih lancar gitu Pak. Sebelum COVID-nya. 2015 ya berarti ya. Ya. Oke. Nah. Siapa yang belajar cooking class di kelas-kelas tersebut Pak? Kalau yang belajar di sini ya kebanyakan dari turis Pak. Dari tamu Australia. England kayak gitu. Ya. Juga ada Cina ya. Jepang sama Amerika. Dan setiap cooking class yang di Banjar-Lapan itu semua pesertanya orang luar, orang asing semua? Iya semua. Semua orang-orang asing. Apa saja yang dimasak Pak? Dalam cooking class ini Pak? Ya mungkin kalau setiap cooking class itu beda-beda ya. kalau di tempat kita, di Canteng Bali itu kita masaknya itu ya kayak satu ayam itu yang tadi, ya ada juga sati lilit, ada juga pepe sikan, ada juga tahu kari, ada juga sambal mata, ada juga sayur urapan, terus ada juga untuk dessertnya kita bikin dadar gulung. Dan juga kita bikin bagaimana cara memasak nasi putih, juga nasi kuning. Oh, nasi putih. Berarti enggak pakai rice cooker ya Pak? Enggak, enggak pakai rice cooker. Ini natural ini Pak. Enggak pakai rice cooker ya. Oke, pakai cara tradisional. Iya, secara tradisional kita bikinnya. Dan bule orang asing tidak bisa masak nasi putih pakai cara tradisional itu Pak? Kalau bule, kita surya, bagaimana cara bikin secara tradisional. Tapi kalau dia pingin kan bisa pakai rice cooker yang terpenting kan dia pingin masakannya kayak masakan balinya itu Pak. Oke, oke, oke. Apakah rasa masakan yang dimasak turis dan rasa lokal berbeda Pak? Atau sama? Kalau mengenai rasanya ya hampir sama Pak. Cuma di sini untuk turis sama lokal ya beda di pedasnya itu. Kalau untuk turis kayak cabai itu kita mungkin agak sedikit Pak. Karena kebanyakan orang bule atau turis itu enggak senang terlalu pedas. Karena bisa mengurangi citra atau rasa masakan itu tersendiri. Kalau orang lokal ya baru pedas. Apa saja yang perlu diperhatikan waktu mengajar orang asing bule atau turis asing? Apa saja yang perlu diperhatikan? Kalau yang perlu diperhatikan ya pertama itu kayak gini ya keselamatan diri sama ya Pak ya sebelum kita melakukan sesuatu itu. ya kayak safety dulu. Yang kedua itu ya terang kayak membersihkan tangan juga. Yang kedua atau yang ketiga itu baru kita persiapkan alatnya. Persiap alatan apa yang akan dimasak nanti. Terus harus ada resipi biasanya. Kalau orang bule itu turis itu harus ada resipi di sebelahnya dia masak. Biar dia tahu di depannya itu apa yang dimasaknya. Terus katanya sudah ada resipi. Itu terutama. Jadi mereka sambil masak harus lihat resipinya cara memasaknya. Ya. Nah waktu mengajar pakai bahasa Inggris Pak. Ya pakai bahasa Inggris Pak. Nah apa yang disukai turis asing dari cooking kelas ini Pak? Kalau turis asing ya jelas pengalamannya yang luar biasa Pak. Karena pertama dia sampai dicanting kita ajak dia ke tradisional marketnya. dari situ dia mulai membeli bahanan apa yang akan dimasaknya nanti. Setelah bahan yang didapat nanti kita terangkan. Nanti kita bersama dia mengajarin bagaimana cara mengolah masakan itu sendiri. Setelah selesai dia sendiri yang akan menikmati itu. Maka dari situlah kepuasa yang timbul. Di samping sebelum kita melakukan cooking class kita juga ada kayak bikin offering atau canang sari. Disitulah letak kepuasnya dia juga Pak. Dia tahu kayak budaya kita merkenal budaya kita kepada orang asing. Dia tahu dia aktivitas orang Hindu itu bagaimana sehari-harinya. Itu yang penting Pak. Berarti orang Hindu sebelum memasak juga membuat canting atau membuat offering itu Pak. Ya offering ya. apa yang Pak Mahdi suka dengan mengajar masak ke orang asing Pak selain duitnya ya? Yang saya suka itu kalau orang asing itu kayak konsisten ya Pak. Dia itu ingin tahunya besar gitu. Di samping itu yang saya suka itu kita memperkenalkan masakan kita itu ke luar negeri. Itu yang pertama. Harapan kita setelah dia nanti belajar masak di tempat kita dia mempratekannya sendiri di sana Pak. Karena ada juga beberapa orang asing setelah dia tinggal di luar negeri dia juga masajar kita kalau dia perlu kesulitan gitu. Bagaimana kalau nggak ada bumbu kayak ini gimana bumbu kayak gitu kita kasih solusi dia gitu. Ya siapa tahu kedepannya kemungkinan di luar negeri lebih banyak masakan Bali daripada di sini Pak. Kita nggak usah rebat-rebat lebih jauh Pak kalau keluar negeri. Pak masa waktu cooking kelas itu berapa lama biasanya? Kalau masaknya itu kita butuh waktu cuma 2 jam aja Pak. Ya karena mungkin sebelum masa itu kita kan ada tour ke market mungkin itu kayak 15 menit kayak gitu Pak. Kalau mau masak cuma 2 jam aja. Oke 2 jam. Prosesnya apa dari dari ke pasar lalu ngapain Pak? Ya kalau prosesnya pertama ke pasar dulu ya memperkenalkan juga bagaimana situasi tradisional market gitu Pak. Ada yang komplain nggak Pak? Oh pasarnya kotor gitu ada? Ya kebanyakan dulu ya memang kalau di kita ya kalau di tradisional bukan masalah kotor tapi kebanyakan dulu ada kayak-kaya apa itu namanya ikan itu kan memang di jejer di pinggir-pinggir itu Pak. Kita nggak pakai kukas. Karena itulah tradisional kita. Karena itu memang press datangnya dia. Bukan 3 hari, 4 hari kan busuk dia memang press. Kebanyakan memang ada kan beberapa lalat lah di situ mungkin dia tamunya kok agak komplain ya. Makanya nantinya kita jangan dia nanti ajak ke sana gitu. Kita udah tahu situasinya kalau di sini kebanyakan ini ya jangan dia ajak ke sana nanti. Yang penting-pentingnya kayak nyari galangga kayak gitu loh Pak. Ya rempah-rempah di sana yang kering-kering gitu. Yang bersih-bersih diajak nanti. Yang jelas dia tahu kondisi tradisional market kita seperti apa gitu. Oke. Belanja 15 menit ya belanja 15 menit. Setelah itu nanti kita juga ajak dia ke sawah juga Pak. Artinya pemandangan sawah di sana kita menerangkan kepada tamu bagaimana cara menanam padi dari awal sampai jadi beras ya. Karena nanti dia biar tahu oh ini beras yang tadi ada di sawah sekarang dia akan memasaknya jadi rice gitu Pak. Ya kayak gitu. Setelah itu baru kita ke canting. Ya paling sekitar 15 menit. Setelah itu baru kita bikin offering atau canang sari itu. Ya. Setelah bikin offering juga kita menerangkan sama tamu untuk apa canang sari ini. Kita ajaklah dia ke panu kita. Artinya ke pura kita. Ya artinya mengaturkan itu. Setelah itu baru kita explain tentang bahan-bahan yang akan dimasak. Baru masak. Setelah 2 jam selesai baru lan. Mereka juga motong-motong sendiri gitu Pak. Ya. Mereka sendiri. Kita cuma menyediakan aja. Tapi kita yang menyuruh apa-apa aja yang di dikerjakan sekarang. Sesuai dengan resipi kita. Resipi ada. Barang ada. Kita suruh dia. Yang pertama ini dipotong. Setelah itu yang kedua. Yang ketiga. Sampai kita proses memasak. Temu tamu. Yang bukan kita yang masak. Tamu. Cuma kita mengarahkan dia. Kayak bumbu. Kayak cabai. Kayak itu. Kita ada takarnya pakai sendok. Tapi dia yang taruh. Makanya semua rasanya sama. Nanti. Oke. Nah Pak. Ada nggak yang siswanya muridnya Bapak ini yang ikut sekali kelas cooking kelas langsung belajar terus-terusan lanjut gitu Pak. Artinya ke canting ya? Belajar di canting lalu dia akhirnya mendalami bali cooking gitu. Ada beberapa itu Pak. Artinya yang saya tahu itu udah lima kali dia ke canting. Ya. Berarti dia benar-benar tertarik sekali itu. Lima kali dalam waktu yang berbeda-beda atau waktu berbeda-beda. Waktu berbeda-beda. Terus pulang balik pasti dia masak. Berapa bulannya pulang. Kalau balik-balik kebalik pasti dia ke canting ya. Ya. Apa yang mereka apa yang dia cari dari dari resepnya canting? Karena kita punya resep yang berbeda juga Pak di sini Pak. Ya. Karena mungkin tamu itu benar-benar ingin tahu gitu. Mungkin dia setelah itu coba di rumah mungkin beda rasanya. Makanya sekali lagi dia ingin bagaimana dia benar-benar menghayati. Artinya masanya itu biar sama ininya rasanya gitu sebenarnya. Karena resep kita beda memang di sini Pak. Nah kalau ada yang vegetarian itu bagaimana Pak? Ya kita punya juga kelas. Kita pisahkan dia. Kalau vegetarian dengan daging-daging itu kita pisahkan. Karena di sini kita tiga punya kikannya Pak. Yang khusus vegetarian beda juga gandengnya beda. Yang khusus non-vegetarian juga beda. Banyak juga yang minta vegetarian di sini. Nah biasanya satu cooking kelas itu berapa siswa Pak? Kalau biasanya di sini kita biar nyaman itu maksimum kita enam itu. Enam atau delapan lah. Ya. dengan satu guide deck dua asisten. Satu guide deck dengan dua asisten. Satu guru yang ngajarin dan dua asisten. Asisten ya. Oke. Nah minimal berapa? Minimal berapa orang Pak? Dua juga ada Pak privatnya. Oh ada kelas private gitu? Ya ada. Tapi beda ya itu masalah pembayarnya beda biasanya di tempat kita. Oke. Nah bisa tahu enggak Pak satu sesi cooking kelas harganya berapa Pak? Kalau satu si cooking kelas itu Rp350 per person Pak. Ya harga normalnya per person itu Rp350. Per person? Ya. Ditambah diantar jemput juga ya? Ya antar jemput di daerah Ubud. Ya kalau di luar dari Ubud ya bayar transportasinya Pak. Oke. Di jemput masak belajar masak oh iya ke pasar ya? belajar masak diantar pulang. Oke. Teman-teman di sini ada yang mau bertanya? Silahkan. Ini cooking kelas sangat favorit sekali kalau di Ubud. Saat ini pandemi masih melanda Bali dan dunia. Bagaimana dengan kondisi cooking kelas 5 hari saat ini? Apakah juga berpengaruh jumlah turis belajar masak? Waduh. Sangat berpengaruh sekali di sini. Kebetulan belum ada turis sih yang mau cooking kelas. Kadang-kadang kebanyakan kita juga nyari orang lokal. Biar kita nggak lupa juga. Ada sih cooking kelas tapi orang lokal gitu Pak. Untuk turisnya belum berani dia datang ke Bali. Pak berarti 10 rumah yang mengadakan cooking kelas ini sekarang berhenti ya Pak? Ya berhenti. Berhenti total ya Pak. Sekarang beda profesi sekarang. Apa jadinya? Banyak jualan dia sekarang. Oh jualan. Jualan apa Pak? Jual-jualan online itu. Oke teman-teman Pak Made juga mempunyai villa ya Pak ya? Ya villa. Oke saya share screen villanya Pak Made supaya lain kali kalau ke nah ini villanya Pak Made depannya sawah ya? Ada kelam renangnya. saya enggak punya foto cooking kelas Pak makanya saya enggak nah ini villanya dulu cuma dulu cuma empat sekarang udah tujuh ada tujuh Pak? Ya dua tujuh nah ini villanya Pak Made interesting tinggal disana saya sering tinggal disana apa tau pingin ya liburan keubun kita kasih discord besar-besaran ya? Oh ya harus konteks saya baru dapet Oke ini villanya Pak Made Oke Oke teman-teman ada yang mau oh ini ada yang mau bertanya kangen kue dadar gulung Pak Made Ayo ayo pingin mampir keubun ya kita bikinin nanti tuh kue dadar gulungnya Lupa resepnya nanti Pak udah 10 bulan enggak masak Oke oke teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan sangat interesting ini adalah salah satu bisnis di Bali yang yang saya juga supply turisnya dan cooking class ini terkenal di mancanegara dari China sampai Eropa sampai Amerika sangat terkenal jadi salah satu program yang harus dilihat di Bali adalah cooking class cooking class dan Pak Made salah satu pebisnis cooking class nah saya pernah tanya sama Pak Made cooking class ini bentuk usahanya bentuk usaha apa Pak jadinya Pak kalau bentuk usaha ini bentuk usaha rumah tangga jadinya sebenarnya Pak ya rumah tangga dia punya oke jadi bukan bukan seperti hotel kan bukan jasa iya bukan oke 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 lain kali kalau ke Bali kalau ke Ubud harus tinggal di tempatnya Pak Made ini ya gak ada yang tanya Pak ya gak Pak oke kita terima kasih Pak Made atas waktunya atas pengetahuannya sama-sama Pak Stoyul kita harus ketemu lagi ya tetap semangat ya semangat vilanya berapa ratenya Pak vilanya berapa ratenya kalau sekarang kita lagi promo sekitar 250 kita kasih atau ya sekitar 200 atau 250 untuk orang lokal biasanya berapa 600 per netnya 600 itu Pak kalau sama saya 100 ribu Bu Jani oke vilanya vilanya sangat sangat bagus sih Bu Jani masih baru dan baru dua tahun ya Pak ya ya dua tahunan dua tahun ya masih baru baru masih baru baru oke oke Pak Made thank you so much ketemu waktunya ketemu lagi selamat menikmati